Halo sahabat pendidikan Indonesia, ketemu lagi di MECOM Update Hari ini adalah hari pertama kick off kampanye, ya gak sih? Betul, udah mulai akhirnya ya Nah, ini genderang persaingan di medan perang gagasan sudah dimulai Apa yang menarik dari kampanye hari ini? Jadi di hari pertama ini, udah ada yang gaspol Siapa itu? Untuk calon presiden nomor urut satu itu Anies Baswedan udah bersafari lah Berkampanye ke daerah Tanah Merah di Jakarta Utara Jakarta Utara, pasangan Amin ya? Itu Aniesnya aja Kalau Muhammadnya ini rencananya bakal kampanye terpisah di Mojokerto Oh, bagi tugas mereka Ya, sudah ada apa yang mereka lakukan di sana? Cuma sekedar kunjungan atau ketemu warga atau ada? Acara gitu? Warga gitu-gitu lah Enggak ada acara? Kayaknya belum ada yang kayak... Pengumpulan masa gede gitu? Belum Belum Oke Kemudian yang nomor dua? Kemudian ada Ganjar dan Mahfud Ganjar dan Mahfud? Ini juga mereka berkampanye secara terpisah Oke Jadi Ganjar ini ke ujung timur Indonesia Papua? Di Merauke Merauke Sementara Mahfud Sebaliknya di Sabang Ujung paling barat Indonesia Oh Jadi mereka Dari Sabang sampai Merauke ya? Sampai Merauke mulainya dari ujung ke ujung nanti ketemu di tengah Konsepnya gitu? Sepertinya harus begitu Sepertinya seperti itu Terus yang mereka lakukan disana Ada pengumpulan masa atau hanya bersosialisasi Yang masih sosialisasi Sosialisasi Yang nomor Berapa berarti? Yang nomor tiga Eh, tadi tiga ya? Berarti yang sekarang nomor dua? Ini kesayangan kita semua ya? Karena lucu gitu kan? Pak Gemoy Katanya kan gitu Jadi Ini masih sibuk ya? Mereka masih kerja Masih kerja belum mulai Amazing emang ini Lu mulai kampanye Ini maunya aples atau mau kerja terus gitu? Ya kita tanyain gitu Padahal udah bisa cuti Oke Tapi milik kerja? Sibuk kerja Kayaknya deadline-nya dia Iya, nggak tahu juga Padahal udah dikasih privilege sama presiden kan? Udah yang menteri Nggak usah mundur Nggak apa-apa Tapi dia tetap kerja Tapi dia tetap masih tetap Dia nggak mundur Emang tapi Kayak harus mengolbankan Salah satu emang harusnya ya? Karena kalau dua-dua Kalau begini mau kampanye Tapi terhalang Coba nanti kita tanya gini aja Bapak Pengen jadi menhan Atau capres? Pengen dua-duanya dong Oke 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 Nah yang berdua ini mau ngapain? Berarti hari pertama ini tetap kerja? Nggak cuti? Masih kerja Masih kerja Nggak ada aktivitas kampanye? Nanti sih katanya ada case pelawatan gitu Prabowo-nya ya Tapi ya maksudnya Dia tetap masih kerja Kalau Mahfud MD kan bener-bener dia Duti Untuk KC Nah Prabowo ini masih di Jakarta Masih tugas Dan Gibran juga masih di Solo Masih di Solo Masih berjawab Mengerjakan tugasnya sebagai wali kota Unik ya Oke lah dari tiga capres Ini Tiga paslon Tiga paslon capres-cawapres Ini nanti kita akan ikutin mereka Sampai di Februari Iya Jadi Jadwal kampanye itu Dari 28 November sampai 10 Februari Jadi 75 hari 10 Februari Habis itu hari? Habis itu masa tenang Tiga hari dari tanggal 11 sampai 13 Masa yang paling nggak tenang Iya masa tenang Masa nggak tenang tapi dibilang masa tenang Iya Kalau itu masa Masa deg-degan itu Masa deg-degan lah Karena semua akan ditentukan pada tanggal 14 Oke Yang lain ada lagi? Baru itu aja sih Isu-isu soal kampanye Tapi artinya Kalau yang kita garisbawahi Bahwa presiden tidak Mengharuskan Atau presiden memperbolehkan Menteri Untuk tidak mundur Tidak mundur Ini aturan baru Oke Jadi sebelumnya itu Pokoknya Jadi ada perubahan Semula itu di PP nomor 32 Tahun 2018 itu Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik Atau gabungan partai politik Sebagai calon presiden Atau calon wakil presiden Harus mengundurkan diri Dari jabatannya Kecuali Presiden Wakil presiden Anggota DPR DPD MPR Gubernur Wakil gubernur Bupati Wakil bupati Wali kota Wakil wali kota Itu yang kecuali Menteri tidak disebut Jadi menteri harus mundur Sebelumnya Sebelumnya Tapi yang sekarang Nah di aturan yang baru ini Yang baru ditekan kemarin itu Ditambahin Pejabat Setikat menteri Menteri dan pejabat Setikat menteri Masuk ke Daftar yang Dikecualikan Yang dikecualikan Boleh tetap Menjabat Jadi tidak perlu mundur Menarik ya ini Jadi ditambahin Pak presiden kita ini Asik loh Ya terserahlah Nanti mau Mau gimana Yang penting Jangan pesimistis Dengan Kondisi saat ini Tetap Awasi Tetap kawal Agar menghasilkan Pemilu yang Legitimit Betul Sekian Terima kasih